Ratusan anak yatim mendapat santunan dalam acara bakti sosial Partai Perindo yang dilaksanakan di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tak hanya anak yatim, santunan juga diberikan kepada puluhan janda. Dalam rangka mengisi bulan Ramadan tahun 2017, Tim Rescue Partai Perindo dan pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah minggu sore menyelenggarakan bakti sosial dengan membagi santunan kepada 400 anak yatim dan 50 janda. Kegiatan bakti sosial ini merupakan kerjasama antara reskiu dan pengurus DPD Perindo. Setelah sebelumnya, pihaknya sudah melakukan kegiatan bakti sosial seperti fogging dan bagi-bagi takjil pada masyarakat. Untuk minggu depan kami, reskiu Partai Perindo selalu akan mengambilkan kegiatan kianamati yang berkenaan dengan masyarakat. Selain 400 anak yatim yang mendapatkan santunan, direncanakan masih ada 100 lagi anak yatim yang akan menerima santunan dalam waktu dekat ini. Rencananya santunan terhadap 100 anak yatim tersebut nantinya akan diberikan dengan cara dibagi langsung ke rumah masing-masing. Acara penyerahan santunan terlebih dahulu acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dirangkai dengan Mars Perindo. Nur Khairuddin, MNC Media, Kudus, Jawa Tengah Selamat menikmati!